Dan kita langsung buang aja seperti ini Oke, seperti itu Dan jika kita mau naikin ininya Biar gak ada yang lain yang mau masuk Seperti ini Yo, halo guys Balik lagi bersama saya Gus Ampuleng Di dalam game Minecraft Surveval Mode Lagi teman-teman Oke guys, di video kali ini Kita bakalan lanjutin petualangannya Di Surveval Mode Dan ya, di episode sebelumnya Kita sudah buat rumah si Bambang Dan Bambang sudah ada tuh Nyaman di dalam rumahnya gitu kan Oke, dan ya Jadi disini saya sudah 2 hari gak upload ya Jadi, karena apa ya Lagi nyari slime coy Karena kita lagi nyari slime Slime susah bet Sumpah didapat guys, sumpah dah Karena disini saya bakalan membuat Semacam sistem redstone lagi teman-teman Di Surveval ini ya Oke, bagian teman-teman yang belum Tonton episode sebelumnya Yaitu episode 8 Silahkan tonton Proses pembuatan rumah si Bambang Oke, seperti itu Oke, jadi Di belakang saya ini sudah ada Nether portal Oke, jadi Di Surveval ini Saya sudah masuk Di Nether Tapi Saya masuknya di Nether itu Untuk ambil Nether Quartz Aja teman-teman Untuk Quartz doang teman-teman Karena kita bakalan buat Yang namanya itu Comparator Redstone Comparator Jadi kita perlu namanya Ini Quartz Oke, jadi seperti itu Oke, dan disini Saya sudah dapat Banyak lumayan slimeball ya Oke, jadi seperti itu Dan ya Pasti ada banyak dari Teman-teman yang mau tanya Bang, kenapa Slimeball-nya Ada banyak gitu Pasti penasaran semua ya kan Oke, jadi disini Itu sebabnya Saya nggak upload dulu guys Untuk nyari Slimeball-nya Susah guys Sumpah dah Oke, jadi disini Saya bakalan perlihatkan Kepada teman-teman Dimana saya ambil Slimeball-nya teman-teman Dan disana Ada portal juga Waktu itu Saya buat portal Bambang Juga buat portal Kocak dah Oke Dan disini Kita bakalan masuk dulu Dimana saya dapat Slimeball-nya Jadi disini Saya buat Semacam Ini Slime chunk Kecil-kecilan Kecil-kecil doang Seperti ini Jadi ini Lumayan gede sih Cuman saya nggak Gali untuk Ke bawah dan ke atas gitu Saya nggak gali seperti itu Jadi saya gali Menyamping seperti ini Kan disini Apa ya Saya sudah tahu Slime chunk-nya dimana Jadi saya tinggal Ini kerok-kerok aja Jadi seperti ini Oke Dan malah ada Creeper yang ngespawn Gitu kan Oh ini Ada Chunk-nya tadi Kelihatan teman-teman Ada warna kuning-kuning Kayak gitu Jadi seperti itu guys ya Nih Karena saya pakai shader Jadi nggak terlalu kelihatan Slime chunk-nya gitu Oke Oke nih 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 Teman-teman bisa lihat ya kan Oke Jadi disini Saya sudah dapat Yang namanya Slime chunk Slime chunk kan Slime Slime ball Dan ya disini juga Hasil kerok-keroknya Teman-teman Banyak Bet sumpah dah Oke Dan mungkin Di Apa ya Lain kali Saya bakalan buat Slime chunk-nya itu Apa ya Slime farm-nya itu Ini ke Dari atas sampai bawah Seperti itu Oke Jadi karena ini hanya untuk Semantara aja Teman-teman Untuk Slime doang Tapi Slime-nya itu masih Sedikit yang nge-sponsor Saya nggak tahu Kenapa guys Biasanya langsung banyak Cuy Seperti di Itu Survival swoling gitu kan Langsung banyak guys Padahal disini Sudah hard teman-teman Nih Sudah hard ya Oke Oke Dan ya Di video kali ini Saya bakalan buat Yang namanya itu Ruang rahasia Teman-teman Oke Yang dimana Ruang rahasianya Saya bakalan isi Yang namanya Ruang enchantment table Jadinya Oke Tapi ruang enchantment table Itu rahasia Jadi seperti itu Oke Dan ya Otomatis Juga pintunya Harus rahasia Gitu guys Oke Oke Dan disini Saya bakalan Buat pintunya Itu semacam Model lift Rahasia gitu Oke Jadi semacam Model lift Rahasia gitu Jadi bagi teman-teman Yang penasaran Tonton sampai Habis aja Oke Dan ya Sebelum saya mulai Langkah baiknya Jika teman-teman like Terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk subscribe ya Oke Dan disini juga Saya sudah lubangin Seperti ini Jadi Disini mungkin Saya bakalan Tinggal kasih penarangan Aja teman-teman Oke Disini saya punya Torch 1 doang Please lah ya Eh Parah Oke Seperti itu ya Oke Kita Saya gak punya block Eh please Oke Dan mungkin Kita bakalan Tidur dulu Dan keesokan Harinya Kita langsung Saja Untuk kerjanya Teman-teman Oke Selamat pagi Dan ada Serangan zombie Kalian Gimana tuh Oh ini Kenapa Lagi zombie Disitu kan Oke Dan mungkin Saya bakalan Buat dindingnya Juga teman-teman Saya gak tau Apakah saya buat Episodenya Atau gimana Kita bakalan Buat dindingnya Oke Dan disini juga Bambang sudah Namuin yang namanya Ini teman-teman GB10 nya Oke Siap Bagus juga loh Bambang ya kan Wih Coba komen di bawah guys Bambang serasi gak Oke Pakai kecematan serasi lah ya Kayak gini guys Sip dah Oke Dan ya Kalau Wah Pakai armor lagi kan Kalau udah love nya kuning Bambang Itu udah bisa Bambang Kalau full nya Udah kuning ya kan Namanya Tini Oke Sip Tini Oke Oh udah kuning semua Bambang 55 nya udah kuning Ya Coba itu Bambang Bagi cincin atau apalah Semacamnya Belum ada Bambang Apa Ada Coba Coba aja Bambang Coba Coba Bambang Coba Oke langsung saja Bambang Bambang kan sudah Ini love nya udah kuning semua ya kan Di Tini Oke kita langsung saja Lihat teman-teman ya Uh Ada daemon nya Kocok Saya gak tau Bambang Kasih apa dulu Coba kasih itu dulu dah Dari Rosgol gitu Oke give Udah bisa ya Bambang Udah Oh yaudah nih Married to Bambang Ah siang Udah Udah Jadi Udah aman si Marceline kan Udah gak diganggu lagi Sama si Bambang Udah aman Oke Dan ya lanjut lagi ya teman-teman Jadi disini saya bakalan buat Ruang rahasianya itu Di bawah Ini Ruang Storage room Teman-teman Jadi seperti itu Oke dan ya Langsung saja teman-teman Jadi disini Ini apa ya Semacam modelnya gitu Oke mungkin saya bakalan Buat torch aja dulu Karena disini saya belum punya torch Eh Torchnya udah habis guys Sip Dan bam Kita kasih ya dulu Penerangan Seperti ini Oke Dan disini saya bakalan buat Di pas Sebelah sini teman-teman Jadi liftnya itu Lift rahasianya itu 2x2 seperti ini Oke 4 blok seperti ini Oke dan langsung saja disini Saya sudah buat Sticky piston Saya sudah sediain sticky piston Oh ya Jadi disini juga saya sudah Nyuruh Bambang untuk Ambil obsidian Oke udah banyak Bambang Sip Oke dan sekarang kita langsung saja Pasang seperti ini Oke jadi seperti ini 2x2 sticky pistonnya seperti ini Dan setelah itu kita butuh Yang namanya blok pembantu Jadi mungkin saya bakalan ambil aja Blok pembantunya Semacam ini guys Semacam apa ya Kabel stun aja guys Ya Oke dan disini Perasaan saya punya Kabel stun dimana Ini ada banyak ya Oke Dan disini kita bakalan Gunain blok pembantunya Kabel stun aja Dan kita simpan Di sebelah sini Saya belahkan Oke Dan setelah itu disini Kita butuh yang namanya Red stun Dan red stun saya Kemana dah kocak Eh para kek Oke Perasaan disini saya sudah simpan Red stun sebelah sini Sip ada 6 Mungkin masih kurang Mungkin saya bakalan ambil Di rumah saya dulu Gak ada red stun saya guys Waduh Sisa ini kocak dah Bambang lu punya red stun gak Bambang punya gak sih Kocak dah Red stun padahal Gampang banget Depannya guys Gak ada juga Si Bambang Red stunnya kan kocak Oke dah Semoga aja Ini 6 cukup ya 6 guys 6 bayangkan Kamu bisa buat itu gak Bambang Apa ya Hooper Hooper Sama main card with Hooper Gitu Oke Tau lah ya Oke sip Oke dan setelah itu Disini kita bakalan pasang Ininya Red stun Dan disini juga kita pasang Namanya red stun repeater Jadi disini Red stun saya sudah habis Karena udah buat Kayak ini guys Red stun torch Red stun Semacamnya guys Udah saya buat guys Oke Jadi kita pasang lagi Sebelah sini Kita pasang Yaitu red stun repeater Oke dan setelah itu Kita kasih blok Di atas sini Terus kita kasih red stun Dan setelah itu Kita kasih yang namanya Red stun repeater Menghadap kesana Oke jadi Oke jadi Jalur red stunnya Bakalan seperti ini guys Oke kesini Kesini Dan Bambang Naik dia Oke jadi seperti itu Dan setelah itu disini Kita bakalan kasih blok Kita hancurin di Si Eh gak ada Gak ada yang Oke jadi kita kasih blok Seperti ini Sini Sini Dan sebelah sini Seperti ini Dan setelah itu Disini kita bakalan Butuh yang namanya Red stun torch Sebelah sini Dan setelah itu Disini kita bakalan Kasih yang namanya itu Red stun repeater Menghadap Kemana nih Red stun repeaternya kan Oh menghadap ke sini Red stun repeaternya kan Dan setelah itu Red stun configuratornya Menghadap kesana Oke jadi seperti itu Dan setelah itu disini kita nyalain redstone repeaternya Seperti itu Dan disini kita kasih redstone Jadi dia bakalan mengalir nantinya Sampai sini Oke Ini udah melalir gak sih Seharusnya mengalir ya Oke jadi seperti itu Oke dan Oke dan setelah itu disini Kita bakalan kasih yang namanya Slime block Disini saya udah banyak dapat slime ya kan Oke slime blocknya kita butuh ya Berapa ya 4 Oke 1 2 3 4 Wah banyak build dia ambil guys Oke sisanya 25 Sumpah dah Slime susah lagi didapat Saya mau cari rawa-rawa gitu Biom rawa Tapi gak ada guys Oke jadi Itu sebabnya saya buat Ini Apa namanya Slime farm kecil-kelicilan Seperti itu Dan setelah itu disini Saya bakalan kasih aja Walkwood plank Jadi disini Saya bakalan samain Dengan Lantainya Yang di atas guys Jadi ini Lantainya seperti ini kan Seperti itu Jadi kita sesuai Sesuaiin aja Teman-teman Oke sip Oke jadi kita pasang aja Sebelah sini Seperti ini Dan BEM ini sepenuhnya Udah jadi sih Dan setelah itu Kita bakalan buat chest Jadi kita tunggu juga Bambang buat Hooper Atau Ini Main card With Hooper Oke Jadi setelah itu disini Kita bakalan kasih chestnya Di sebelum mana dah chestnya Sebelah sini dah ya Oke dan di atasnya nanti Kita bakalan kasih Hooper Dan Main card With Hooper Seperti itu Oke jadi seperti itu Teman-teman Seperti ini Tapi dia gak naik Sampai atas teman-teman I don't know why Oke jadi turun Kita naik Seperti ini Dan Oh iya Selupa gitu kan Seharusnya kita bakalan Kasih ini teman-teman Kita kasih yang namanya Ini Mana nih Obsidian Oke jadi kita coba Kasih obsidian Biar dia bisa naik Sampai atas teman-teman Oke seperti itu Jadi coba kita Coba ya Coba kita tes ya Oke jadi disini Kita bakalan taruh Seperti ini Jadi tuh gak Gapapa ketutup Seperti itu Oke seperti ini Seperti ini Apa Bambang Oke Oh jadi Bambang udah buat Main card with Hooper Dan Hoopernya mana Bambang Hooper juga Kocak Saya bilang main card with Hooper Dan Hooper Wadaw Nih nih Bambang Nih nih Loncat dulu loncat Loncat Yap Gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Oke dan Kita tunggu dulu Hoopernya ya Sip Seperti itu Dan gimana nih Kita ambil dulu Oke dan dia Udah Sampai di atas ya Jadi udah Jadi udah berhasil Temen 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 Oke bentar Kita hancurin dulu ini Biar kita bisa naik Dan Bem Udah sampai disini Sih temen temen Tapi seharusnya Sampai atas sini Kocak dah Iya temen temen Seharusnya sampai atas sini Dah Oke ini salah Jadi mungkin Saya bakalan naikin Satu blok lagi Gitu kan Eh parah Parah Kita turunin dulu dah Oke sip Seperti itu Oke jadi disini Kita bakalan naikin lagi Satu Apa ya Satu blok Jadi tingginya itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke jadi enam Oke mana pampang Sip dah Oke dan Kita hancurin aja dulu Sip dah Jadi disini Saya hanya ingin Naikin bloknya Satu doang Temen temen Eh parah Dari bawah lagi kan Oke Kita langsung saja Pasang seperti ini Oke Karena dianya itu Ininya temen temen Nyangkut guys Slime nya nyangkut Di ini Di tanah Oke Coba kita ambil Oke Siap Malah kelebihan kocak What Kelewatan Tadi kelebihan What Tadi kurang temen temen Sekarang kelebihan Wadaw Emang gak jelas Temen temen Ya kan Eh Padahal udah bener Tadi kocak Oke kita ulang lagi guys Seperti yang semula Temen temen Oke Tadi sistemnya sama ya Eh Tinggal diturunin doang kan Disini kita malah terpental Minggir dulu kocak Oke Seperti itu ya Oke Dan sama dengan tadi Kita tinggal Tutup aja ya kan Seperti ini Bem 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 Bentar Bem Bem Seperti itu Oke Semoga aja Gak ada yang salah Kita kasih satu tag Satu tag gitu Oke Satu tag Oke udah semua Sip Kita turunin dulu Wait a minute Oh salah Kocak dah Chessnya juga diturunin Kocak Lupa guys Oke Pasang Oke Coba kita ambil Apakah sampai atas Oke Sip Udah Bambang Coba dulu naik disitu Bambang Kita Pasang blok Sip Turun ya Kita tarik bloknya Bem Langsung naik si Bambang Sip dah Oke Jadi disini kita langsung saja buat Itu udah pas kan Bambang Hmm What happened Bambang? Kenapa gak pas lagi? Kocak dah Oke Ini gak pas ya Karena belum dikasih Ini teman-teman Sini Sip Pantes gitu kan Jadi harus full semua Gitu kan Di sebelah sini Ininya Obsidiannya Biar bisa Full Pisticky pistonnya Bekerja semua Tadi ini gak bekerja Karena saya gak kasih Ini obsidian sebelah sana Jadi seperti itu Coba ambil Bambang Pasang blok Pasang blok Pasang blok Nih What? Bentar Bambang Ini ada salah Dari tag nya Teman-teman Oke Dan ya modelnya Seperti ini Eh please lah ya Bambang Oke dan modelnya Seperti ini ya Teman-teman Jadi Apa ya Tadi kita pusing Teman-teman Karena disini Apa ya Namanya Disini tadi Tag-tag nya ini Kita harus sesuaiin Dengan servernya Teman-teman Ini tag nya Harus full Full Gitu Kecuali disini Disini gak full Teman-teman Ada bagian Yang gak full Oke jadi Saya akan perhatikan dulu Kepada teman-teman Bagiannya yang gak full Disini gak full Di dalam juga sana Gak full Minggir dulu kocak Minggir Please dulu lah Bambang Oke disini juga Ada yang gak full Satu tag Disini gak Jadi yang lain full Bagian sini full Bagian sini juga full Sampai mentok ke belakang Seperti itu Karena disini Saya sesuaiin dengan servernya Karena teman-teman Harus sesuaiin dengan servernya Gika servernya lag Jadi teman-teman Harus otak-atik Yang namanya Redstone repeaternya gitu Jadi saya sesuaiin aja Dengan servernya Disini servernya Agak lag-lag ya teman-teman Agak Apa ya Macet-macet juga Jadi saya sesuaiin aja Jadi disini Saya fullin semua Bagian bawahnya ini Oke jadi seperti itu Jadi disini juga Apa ya Seperti ini Ada return Ada hooper Menuju ke chest Dan di atas hooper itu Ada yang namanya itu Bentar Kita ambil dulu dah Kita turunin dulu Disini ada main card with hooper Jadi teman-teman bisa lihat Oke diselah situ Ada main card with hooper Disini main card with hooper Itu fungsinya Biar Ini teman Main cardnya bisa masuk ke dalam hooper Dan setelah itu masuk ke dalam chest Oke jadi seperti itu Untuk memasukkan main card with hoopernya itu Harus pakai sticky piston Seperti itu teman-teman Oke biar Kocak dah Sumpah Bentar Nyangkut guys Sip Ambil bambang Oke seperti itu teman-teman Oke jadi disini Main card with hoopernya Gak kelihatan Seperti itu ya kan Oke sip dah Kocak dah Jadi tinggal buang aja Disitu block Atau item Terserah item apa Yang penting item yang ada di minecraft Jadi dia bakalan kebaca di chestnya ini Dan kita ambil aja Sip Oke dan kita langsung buang aja Seperti ini Oke seperti itu Dan jika kita mau naikin ininya Biar gak ada yang lain yang mau masuk Seperti ini Oke siap Seperti itu ya Oke Mantap dah Oke jadi ini Apa ya Ruang rahasianya Bakalan serba redstone Jadi disini kita bakalan Pusing-pusing Atur redstone nya Oke Kursinya gak ikut turun Kocak dah Oke Coba dah Coba bang bang Coba-coba Ikut naik Apakah ikut turun Coba dah Coba bang Naik-naik-naik Apakah kursinya bakal ikut turun Enggak Kocak dah Ikut naik Tapi gak turun Sip Ambilnya kursi Mbak bang Nah Oke dah Jadi seperti itu Oke Dan Easy peasy Lemon squeezy Jadi Saya tadi pusing Karena ininya temen Soal tag-tagnya itu Tag repeaternya gitu Jadi temen-temen harus sesuaiin Dengan servernya Atau Map kalian Apakah mapnya nge-lag Atau tidak Jadi temen-temen sesuaiin aja gitu Jadi temen-temen otak-atik Yang namanya itu Redstone repeaternya Sesuaiin Dengan map kalian Apakah mapnya nge-lag Atau tidak gitu Oke Dan mungkin disini Apa ya Untuk ruang rahasianya Untuk dekor-dekornya Dan masukin Enchartement table-nya Dan lain-lain Redstone-redstone-nya Mungkin di episode selanjutnya saja Karena ini aja udah ribet Apalagi ntar disini Bakalan ribet juga Dan mungkin Saya bakalan Ini temen-temen Buatnya di episode Selanjutnya aja Temen-temen Karena ini udah episode sembelilan Mungkin saya bakalan Buatnya di episode Sepolo Oke jadi seperti itu Oke dan ya Mungkin sekian aja Dari video kali ini Jika temen-temen suka Jangan lupa untuk Tinggalkan like Comment di bawah Jika temen-temen punya saran Di channel ini Dan series ini Dan ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax